Di sini terdapat pertanyaan diketahui garis dengan persamaan Y sama dengan 2X ditambahkan dengan 3. Dicari nilai gradien dan yang memotong sumbu Y. Nah, yang pertama, untuk mencari nilai gradien, kita tuliskan bentuk umum dari persamaan garis Y sama dengan MX ditambahkan dengan C. Nah, dari bentuk ini, untuk mencari nilai gradiennya adalah sama dengan nilai M atau nilai dari koefisien dari X. M adalah gradien, sehingga jika terdapat pada soal Y sama dengan 2X ditambahkan 3, maka gradiennya adalah sama dengan 2. Kemudian, untuk mencari perpotongan pada sumbu Y, maka kita cari titik Y sehingga kita misalkan di sini X adalah sama dengan 0. Dan kita mencari nilai Y-nya sama dengan M dikalikan X ditambahkan dengan C sesuai dengan persamaan, yaitu Y sama dengan 2. X-nya adalah 0 ditambahkan dengan 3, maka Y-nya adalah sama dengan 3. Nah, untuk gambarnya, di sini kita gambarkan, yaitu yang pertama, di sini min 1, di sini 0, 1, 2, 3, di sini 1, 2, 3, di sini min 1. Nah, untuk titik yang pertama adalah titik X-nya 0 dan Y-nya adalah 3, jadi 0, 3 di sini. Nah, kemudian untuk mendapatkan garis persamaannya, kita misalkan Y-nya adalah sama dengan 1, maka di sini Y sama dengan 2, X ditambahkan 3, Y-nya sama dengan 1, sama dengan 2, X ditambahkan 3, 3 kita pindah ruaskan menjadi 1, dikurangi 3, sama dengan 2, X. Maka 2X sama dengan min 2, maka X-nya adalah sama dengan min 1, karena min 2 dibagi dengan 2, sehingga kita peroleh titiknya adalah min 1 dan Y-nya 1, jadi min 1,1 terdapat di sini. sehingga dapat kita peroleh garisnya, nah, di sini adalah garis dari persamaan Y sama dengan 2, X ditambahkan dengan 3. Sehingga, untuk garis, pada garis persamaan Y sama dengan 2, X ditambahkan 3, gradient-nya adalah 2, dan memotong pada sumbu Y di 0,3, dan berikut adalah gambar dari persamaan garisnya. Sekian, sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.